meskipun ini bukan produk Indonesia, tapi kayak aku tuh bangga banget dengan produk ini ya saking bagusnya dan saking mahalnya, tapi ternyata ada cemaran BPA-nya itu membuat aku marah dan sebenarnya yang kita harapin itu adalah jawaban dari sepepengang merek cukup dijawab saja, oh iya kami tidak mengandung BPA kok, salah itu periksaannya oh iya kami mengandung BPA tapi kecil banget, oh iya kami mengandung BPA tapi kami akan berubah sebentar lagi jadi kayak jawaban itu tuh yang konsumen ingin dengar tapi alih-alih dijawab itu, dijawabnya justru ke persaingan bisnis saya nggak tahu apakah ini diarahkan, ataukah ini let it flow begitu saja kalau menurut saya sih ini mungkin diarahkan ya, karena ya kita nggak ada yang tahu dengan nyawa kita kita nggak akan ada yang tahu bahwa ini akan berkembang 5 tahun, 10 tahun, atau 40 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu kabar mengejutkan datang dari Dr. Richard Lee yang mengungkapkan merek galon air minum terbesar di Indonesia yang diduga aqua mengandung BPA menurut Dr. Richard Lee, BPA yang terkandung dalam galon air minum seperti yang disangkakan pada aqua sangat berbahaya bagi kesehatan Dr. Richard Lee juga mengatakan jika galon air minum aqua terbukti mengandung BPA yang berbahaya bagi kesehatan bisa menjadi skandal terbesar di Indonesia apa itu BPA? melansir dari Mayo Clinic BPA adalah bahan kimia industri yang digunakan untuk membuat plastik polikarbonat dan resin epoksi sejak 1950 silam umumnya, plastik polikarbonat dan resin epoksi digunakan sebagai wadah makanan, botol minum, botol air plastik, hingga produk kebersihan sebuah studi yang dipublikasikan Cancer Research UK pada 2021 menemukan bahwa BPA terbukti tidak menyebabkan kanker sebab, kadar BPA yang terdapat di wadah atau kemasan plastik masih tergolong sangat rendah sehingga masih aman jika masuk ke dalam tubuh manusia kendati begitu, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Aru Ariadno mengatakan bahwa BPA tetap meningkatkan risiko masalah kesehatan serius karena bersifat beracun dan berbahaya bila masuk ke dalam tubuh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM telah menetapkan batas aman untuk BPA dan sedang menyusun pengaturan pelabelan air minum dalam kemasan AMDK, untuk melindungi konsumen bagaimanapun, sebagian warganet merasa isu ini dimanfaatkan dalam persaingan antara beberapa jenama atau merk air minum dalam kemasan Dalam kondisi tertentu, BPA dapat bermigrasi dari kemasan polikarbonat ke air yang dikemasnya Ketika air diminum, BPA akan masuk ke dalam tubuh dan dimetabolisme oleh liver kemudian dikeluarkan bersama urin Kekhawatiran akan cemaran BPA tumbuh seiring munculnya berbagai bukti saintifik tentang kaitan senyawa ini dengan berbagai gangguan kesehatan BPA dikategorikan sebagai endokrin disruptor atau zat kimia yang dapat mengganggu hormon, terutama hormon estrogen Dijawab saja, oh iya kami tidak mengandung BPA kok, salah itu periksanya Oh iya kami mengandung BPA tapi kecil banget Oh iya kami mengandung BPA nih tapi kami akan berubah sebentar lagi Jadi kayak jawaban itu tuh yang konsumen ingin dengar Tapi alih-alih dijawab itu, dijawabnya justru ke persaingan bisnis Saya nggak tahu apakah ini diarahkan ataukah ini let it flow begitu saja Kalau menurut saya sih ini mungkin diarahkan ya, karena tidak dijawab sama sekali, diarahkan ke sana Dan menjawab ke arah persaingan bisnis itu sangat-sangat tidak kontekstual Artinya kamu nggak bisa berdebat secara sehat dengan saya Artinya kalian nggak bisa berdebat secara sehat dengan ahli-ahli yang saya datangkan Dan ketika nggak bisa menjawab itu, maka dijawab ke persaingan bisnis Yang menurut saya di luar dari konteks Sama seperti giringan opini di Twitter Ngatakan bahwa, wah ini dokter mah semua masalah diangkat semuanya Ya namanya podcast ya, kita ngomong seperti itu ya Wah ini mah dokter ya para janda ini katanya Yang nggak ada hubungannya, dengan apa hubungannya? Dengan polikarbonat yang mengandung cemaran BPA Nggak ada hubungannya sama sekali, ya itu di luar konteks sama sekali Dok, benarkah ini ada persaingan bisnis? Saya tidak ada kepentingan dengan pihak manapun Jadi saya tidak punya kontak dengan pihak manapun Saya tidak membela pihak manapun Dan saya tidak punya perusahaan air minum dalam kemasan Jadi saya whatever, masa bodoh Siapa saja yang mau jadi market leader, siapa saja yang laris Itu bukan urusan saya Saya cuma peduli kesehatan saya Saya cuma peduli saya minum suatu minuman yang baik untuk kesehatan saya Kita itu berusaha meredus semua hal-hal yang berbahaya bagi diri kita Memang ada banyak hal yang berbahaya di sekitar kita Tapi semakin kita tahu, ya semakin kita kurangin dong Bukan semakin kita deketin, ya semakin kita konyol maju ke depan Sesuatu hal yang paling sederhana adalah Ketika kita mencari botol minuman bayi, termos, tempat makan bayi Semuanya itu food grade Kayak kita tuh nggak mau BPA free loh, bukan BPA di bawah 0,0 berapa Bukan, BPA free, kita tuh rela mahal-mahal Cari botol minuman bayi, cari botol sesuatu yang BPA free Tapi, makanannya atau minumannya Ada cemaran BPA di dalamnya Kan, bodoh Dok, aku sudah konsumsi ini dok 40 tahun dok Tapi aku masih sehat-sehat saja dok Ya, kita nggak ada yang tahu dengan nyawa kita Kita nggak akan ada yang tahu bahwa ini akan berhenti 5 tahun, 10 tahun Atau 40 tahun ke depan, kita nggak ada yang tahu Tapi yang jelas, jurnal penelitiannya mengatakan Kalau misalnya minum atau makan yang ada BPA-nya Itu bisa pengaruh ke kesehatan kita Dan itu semuanya ada jurnalnya, semuanya lengkap semuanya Bahkan, beberapa aturan di luar negeri Baik FDA, ataupun peraturan-peraturan di Eropa Itu sudah melarang adanya BPA pada kemasan dalam minuman Apalagi dalam makanan Jadi ini, udah kita nggak usah debat deh ke arah sana deh Dan kita juga nggak ada yang tahu Mungkin beberapa dari kita sudah mendapatkan efeknya Tapi kayak kita tuh nggak sadar bahwa ini adalah efek dari cemaran BPA yang kita konsumsi Kan kita nggak sadar Dan kalau kita tahu, kenapa nggak kita hindarin? Kenapa harus kita deketin? Dan kenapa kita harus konsumsi terus menurut? Terima kasih